Ya, pemirsa sebuah pomini di kota Jambi, Ludes, dimakan api kemarin malam. Dalam kebakaran ini, petugas memerlukan waktu kurang lebih 40 menit untuk proses pemadaman. Kebakaran diduga akibat adanya indikasi anak pemilik pomini yang berumai petasan hingga menyebabkan percikan api. Sebuah pomini yang berada di Jalan Lingkar Barat RT 44, Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alam Barajo, Ludes, dimakan api. Peristiwa tersebut terjadi pada minggu 2 April 2023 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mendapati laporan tersebut, tim Damkar kota Jambi pun bergegas menuju lokasi kejadian yang hanya memakai waktu 6 menit. Kepala Dinas Damkar kota Jambi Mustari Avanti mengatakan, dalam pemadaman kali ini, Damkar berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemadaman listrik sebagai penanganan pertama. Pihaknya juga mengerahkan sebanyak 4 armada dengan membawa 30 personil. Pemadaman pun membutuhkan waktu kurang lebih selama 40 menit dengan menggunakan 1.500 liter air. Untuk saat ini, dugaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut, adanya konsulating listrik. Namun Damkar juga mencurigai adanya anak yang bermain petasan di tempat kejadian sehingga terjadinya percikan api yang menyambar minyak. Mustari juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak bermain petasan di tempat yang mudah terbakar seperti kompensi. Pemadaman ini, dari kompensi ini, yang tidak menyebabkan 10 tahun. Tapi, sekarang yang berkontek beramati dari 10 menit sampai di tempat kejadian di pulang karat. Dan tidak dikenal apapun padam, dan tidak membutuhkan kejadian 4 armada karena kita kasih karenanya ini. Pemadaman ini, alhamdulillah dapat terangkan sesuatu dengan penyelidikan. Namun ada hal yang belum terkata peringkat, bahwasannya di lokasi di tempat kejadian kebakaran, ada yang menjual petasan atau kembang api. Di penerbangan ini, mungkin kami menimbau untuk pada sepondisi beroperasi di jalan api, ada petasan atau kembang api. Terima kasih telah menonton!